Ustadz bagaimana hukumnya belanja dengan kartu kredit bunga 0% dan cicil dalam beberapa bulan tanpa bunga ini mau ditanya kepada suku Sa'diyah temanen jadi tentu saja lebih aman teman-teman sekalian hindari kartu kredit hindari kartu kredit, itu jauh lebih aman saya mungkin terlalu tegas kalau mengatakan itu haram tapi kalau antum mau dikatakan syubhad pun minimal syubhad, karena dia ada sumbernya bank konvensional, minimal ada andil membantu kalau sudah pernah dilakukan maka minta maaf kepada Allah SWT kalau sekarang masih ada lebih baik ditutup mungkin antum bilang ini bisa menutupi kebutuhan saya, hati-hati teman-teman kalau antum kredit, misal 0%, baiklah 0% kalau terlambat sehari kena denda gak? kena denda, baik berapa dendanya? 8 ribu, 10 ribu, 50 ribu, kecil Ustadz saya bisa bayar benar, tapi hadis Nabi, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina hadis suhih kata Nabi SAW yang lain, 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri untuk apa nih? teman-teman tidak ada orang yang membuka pintu kredit di kartu kredit kecuali akan susah gak ada orang yang tepat waktu tuh betul-betul karena terlambat sehari tapi sudah kena denda nih dan untuk supaya tidak kredit, ada kata rahsianya jangan paksakan diri melampaui kapasitas lebih baik antum nabung daripada antum cicil bulanan antum nabung aja nabung dulu, nanti punya cash bayar ada seorang ibu bilang sama saya di Kelapa Gading waktu itu Ustadz kalau begitu, saya tidak bisa beli rumah dong kalau saya tidak cicil saya bilang, yang bilang tidak bisa beli rumah kan ibu sendiri gak ada ibu sendiri yang kurung dirinya ibu di bingkir kehidupannya ibu buat sendiri saya kalau tidak kredit, tidak KPR, saya tidak akan bisa beli rumah itu kan perkataan anda mengurung diri di situ, siapa yang bilang? orang kita dirahim ibu kita 9 bulan tidak pernah berpikir dapat makanan, dapat minuman hidup di kantong air gimana caranya ini? semut di lubangnya dapat rezeki kemudian sekarang kita mengatakan kita sulit gak boleh kan gitu baik, kontrak, kenapa sih kalau kontrak? nanti kalau saya tidak punya rumah, kenapa kalau gak punya rumah di dunia? oh gak dibawa ke liang lahat tapi aman nabung uang, ada uang cukup cash beli ini jauh lebih aman atau kalau memang ada KPR KPR yang tidak ada ribau ianya akadnya jelas transaksi jual beli dan tidak boleh ada denda misal gini saya butuh mobil, saya datang kepada salah seorang teman saya ahi, saya butuh mobil harga mobil 200 juta saya gak ada duit bisa beli gak? teman saya bilang baiklah saya belikan tapi saya akan jual mau beli itu ke kamu harganya 200 juta saya jual ke kamu 230 juta mau gak? saya bilang mau, gak apa-apa tapi saya cicil ya? boleh cicil 36 bulan silahkan 3 tahun, 4 tahun tapi dia transaksi jual beli ini halal nih ini makna daripada firman Allah Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba bedanya apa dengan riba? riba akadnya utam piutang misal gini kalau antum KPR kepada bank konvensional apa akadnya? bukan dibelikan rumah itu dipinjamkan uang dipinjamkan uang untuk mobil bukan dibilang beli mobil kita beli mobil nih 400 juta nah pihak perbankan pihak A meminjamkan uang sebesar 400 juta bukan bu ini maksudnya keutang utang ini akad riba gak boleh kalau utang bertambah sama dengan gade gak boleh bertambah tapi dia boleh bertambah kalau transaksi jual beli ini harus difahamin pekah sekali gitu kan kalau saya tidak KPR gak bisa punya motor Ustaz ada Alhamdulillah sekarang apa itu namanya gak usah saya sebut nanti dikira promosi lagi tinggal SMS tinggal kirim alamat datang seketika murah lagi naik mobil angkot ada supir enak gak usah bawa mobil ada uang baru kecuali ada teman ada lembaga yang tidak melanggar syarih silahkan bebas kena KPR boleh bukan tidak boleh tapi jangan dengan cara riba kena bahaya nih riba itu teman-teman seperti melilit dia kalau satu kali dibuka dia akan melilit kemana-mana nih akan kemana-mana sekali ini terbuka lagi terbuka lagi sampai kapan untuk melilitkan diri antum nih ya belum lagi kalau kita hidup dari situ beli barang butuh kebutuhan rumah tiap bulan dengan kartu kredit uang dari mana diambil itu dari bank kita seperti sama suruh bank bayarin dulu dong pakai uang riba baru nanti saya bayar akhir bulan gimana caranya antum makan dari uang bayarannya berbankan kenapa gak bayar aja semampunya satu hari suami bisa beli satu bungkus si padang ya sudah lah nikmatin sama istri pacaran berdua gak usah beli macam-macam kalau gak mampu jangan lampaui kapasitas sabar ada orang tahun lalu pakai motor besoknya tahun depan bisa pakai mobil sabar teman-teman sekalian ikuti tahapannya ikut coba cerama saya saudaraku ada rahasia rezekimu ada banyak kiat-kiat saya sebutkan di situ di youtube itu tentang masalah bagaimana kita yang menambah rezeki kita banyak sekali banyak cara-caranya dan tidak harus melilih diri kita dengan hukum-hukum riba karena berbahaya teman-teman pekah sekali pekah bahkan kadang-kadang barang yang kita beli 0% pun ditaruh tidak dipakai ada banyak begitu numpuk-numpuk hanya tagianya numpuk-numpuk juga pada akhir bulan pusing sendiri lebih baik dihindari Allah wa'alam baik